Selamat sore guys, kita sedang bersama dengan Bapak Setohang Perhanger dari Stasi Paragapualan Nauli Kita bincang-bincang sedikit dulu soal penggunaan Ataupun manfaat dari obat-obat yang telah dihasilkan dari laboratorium kita Selamat sore Pak Setohang Selamat sore Ya, kan Bapak ini termasuk salah satu yang sudah memakai produk dari laboratorium kita Jangan lari dulu Pak Oh iya, ini contoh barangnya Udah tiga kali ya, udah tiga kali yang lima lima liter Dan itu sudah dipergunakan oleh Bapak kita Nah bagaimana pengalamannya menggunakan tribak ini Pak Kegunaannya adalah lantai penyempatan lantai sempit Ya Tangan cabai, cabai rawit Semuanya sudah pada keriting Ya Keriting apalah? Keriting mosok Keriting mosok Keriting Papua Terus Pak Begitu kesemprot dengan tribak Nanti disana kasih nama yang dihasilkan Baru kesemprot lagi GPT Begitu Seminggu Dua minggu kemudian udah nampak Dombor Iya Reaksinya Udah datang bunganya Dombornya pun udah datang Nanti kesemprot dengan GPT Berarti bisa disimpulkan artinya cabai yang ditanam Bapak dulu Sudah hampir tidak ada harapan ya Pak Udah putus asa lagi Udah putus asa Udah mau dicabut dengan akar-akarnya Tetapi Datanglah waktu yang tepat ini Si tribak ini Dipergunakan Dan juga GPT Dan pada akhirnya Ada harapan baru Sudah berbunga Sehingga Pak Situang juga dengan semangat Ya Berterima kasih juga Kepada tanamannya yang mau bertumbuh kembali Baik Jadi begitu pengalamannya Semoga Saya semperakan sama bangun-bangun Daunnya pun semakin lebar Wah itu lagi Iya Ada lagi ramuan khususin Oh 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 Di belakang itu ada kolam jumbo Oh Ada Itulah Nanti kebunga pun dibikin Jadi ngembang Mantap 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 Bikin kebunga Oh iya Ini dua sekretaris kita akan mencoba Kebunga nanti ini Akan dilaporkan dari Kak Rosa nanti Bagaimana dia Menata bunga-bunga Dengan penggunaan ubat Tindapakadar pengaruhnya Maka pecinta bunga Tunggu gilirannya ya Stay disini Memang Kalau?